Loncang ke TKP, siap, 86. Kita dari Satu Lantas Forest Bantul melaksanakan patroli rutin putaran Bantul khususnya untuk antisipasi kerawanan lalu lintas demi kenyamanan para pengendara. Saat melintas di jalan sama, kita menemukan ibu-ibu yang memboncengkan anaknya, ada dua anak SD, yang disitu langsung kita berhentikan. Selamat siang ibu. Selamat siang ibu. Ya dimatikan dulu. Saking pundi. Saking pukularen ya. Ini adek turun, bisa turun sebentar. Punya helem nggak? Punya. Punya, ini adek punya. Kok nggak pakai helem bu, walaian kaya pak putaran enggak. Dalamnya pundi. Kamas? Taruh bani. Taruh bani kepal bapak enggak. Besok pakai helem bu. Ini kan banyak sekali keselakaan buat anak kecil penting. Kita nggak berhenti sekali dengan jawaban ibu. Ya mungkin sedemikian mengabekan keselamatan anak-anaknya sendiri. Coba ibu bawa si Mestr Nk-nya. Nah, silahkan bapaknya ya. Coba silahkan turun dulu. Bawa surat-suratnya. Silahkan bapaknya, bu. Bawa nggak bawa sama sekali KTP. Iya, kemasan itu ya, bu. Iya, ibu, bener. Tapi kan tetap harus bawa surat-surat. Bapaknya coba bawa hape enggak? Bawa hape enggak? Hape ditelepon? Iya, coba bapaknya. Kan deket tau, Pak Bapang? Iya. Sekarang bintang di kota gede. Oh, gitu. Nanti di anus awel, itu nggak polisi. Bapaknya polisi. Polisi, ya ampun. Ya ampun, bu. Gimana tau? Dik STNK, SIM, maupun kelakapan lainnya, ternyata ibu tidak mau membawa dengan terpaksa kami melakukan penindakan penilangan. Carvan deket tau, ibu. Nanti ini anak-anaknya biar diantep pak polisi ya ke rumah ya. Ya, nanti biar bareng sama saya. Saya juga nggak mungkin membiarkan anak itu mungkin pulang dengan tidak menggunakan helm dan tidak tertib. Saya berusaha untuk membujuk anak-anak tadi itu. Bareng, eh, nggak usah nangis. Aduh, kok nangis? Kenapa? Kan, eh, gini lho. Adik kan nggak pakai helm ini. Nanti dia anterin pakai mobil sedan bareng ke polisi. Nggak ada apa-apa. Nanti, eh, nggak usah nangis, sayang. Ya, nggak usah nangis, ya. Nggak usah nangis. Nanti kan... Nanti kan cendelanya dibuka. Ya, mau ya, biar adiknya mau. Bu Pulwan nggak marah kok, ya. Eh, biar senang. Eh, kan Bu Pulwan kan sahabat anak. Eh, Bu Guru sering bilangin nggak boleh takut sama Pak Polisi, Bu Polisi. Nggak apa-apa, Ngebu. Nggak usah nangis. Ini kan cuma dikasih tahu ibunya. Nanti kan biar kenal. Bapaknya kan juga polisi. Nggak bakalan dimarahi sama Bapak. Bapaknya pasti senang. Ya. Karena anaknya tidak berhenti menangis, akhirnya kami juga tidak tega melihat kondisi seperti itu. Dan kami menyuruh ibunya untuk menghubungi orang rumah. Untuk mengirim helm. Untuk anak-anaknya agar bisa pulang dengan selamat. Lain kali nanti pakai helm. Ya. Ingat-ingat. Ibu Christine. Oh, ya ingat sama Bu Bersin. Harus pakai helm. Gitu ya. Oke, setuju. Ya, mana yang kecil mana? Kita lanjutkan patroli berikutnya ke jalan sama juga. Dan di situ kami menemukan kembali pengendara seputar motor. Sudah ngebut tidak menggunakan helm. Selamat siang, Mas. Iya. Maaf, ganggu ya. Iya. 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 Masalahnya pun di sini. Ini di depor. Ngecek dari Pak Bapak. Iya. Mau ke depor ini mau ke depor pulang. Oh. Enggak, enggak bawa helm. Enggak, enggak bawa helm. Enggak, enggak bawa helm. Enggak, enggak bawa helm. Iya lah, nanti ada apa-apa. Saya rugi siapa? Iya. Iya. Gitu, emang-emang lho. Gitu. Yang ngapunten. Yang ngapunten. Ini dari kagungan SIM. Iya. Ini dengan mengagum helm. Iya. Iya. Masalah kebetulan pembuatan itu. Iya. Yang penting ini dilengkapi komplitannya. Ajarin yang mergi mengagum motornya. Iya. Helm, enggak dilengkapi. Arapa ngecek, tetap mengagum helm. Oke. Helm itu, nah helm itu gunanya orang. Ini nggak ngecek, nggak ngecek, nggak ngecek. Pokoknya itu wajiban. Demi keselamatannya penumpangnya. Gitu. Iya. Kami cek, perangkapannya. Jim, STNK-nya. Bapak terjebut ternyata belum mempunyai SIM. Ini terpaksa, enggak. Ini STNK-nya kalau tahan rien. Sekedap di nopo tanda terima nanti langsung empat. Kemudiantesan musik одной musik opening. Dia pela Hanya PEMBAT K liked K extra Kida Kida K mega Kigur Terima kasih telah menonton!